Kecelakaan lalu lintas di tahun ini kerap terjadi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Satlantas Polres Tanjau Barat impau masyarakat untuk tetap waspada dalam berkendara, baik menggunakan roda 2 maupun roda 4. Sejak Januari 2024 hingga saat ini, kecelakaan kerap terjadi di wilayah hukum Kabupaten Tanjung Jepung Barat, bahkan kerap menimbulkan korban jiwa dan luka ringan. Terkait hal ini, Satlantas Polres Tanjau Barat meminta masyarakat Tanjau Barat untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Kasat Lantas Polres Tanjau Barat, AKP Rita Purnama Sari mengatakan, di bulan Mei ini saja telah terjadi beberapa kecelakaan, baik kecelakaan tunggal maupun adu kambing antara 2 pengendara motor dan antara 2 pengendara mobil. Satlantas Polres Tanjau Barat telah memetakan kecamatan yang dianggap rawan lakai lantas. Ada pun kecamatan yang dianggap rawan, yakni kecamatan Betara, merlum dan jalan lintas WKS menuju kecamatan Tebing Tinggi. Tempat-tempat rawan lakai di wilayah lantas Tanjau Barat ataupun wilayah hukum Tanjau Barat itu yang pertama, Betara Pak. Wilayah Betara, kemudian lintas timur Pak, Batang Asam, kemudian Tanjung Tayas, itu harus lebih hati-hati lintas WKS itu rawan lakai. Jadi mohon lebih untuk hati-hati di wilayah tersebut. Laka yang mengakibatkan korban meninggal dunia, dari perkiraan saya, hitungan saya kalau tidak salah, itu di atas 10 yang meninggal dunia. Kalau untuk lokaringan juga ada beberapa. Kehibauan kami dari Satlantas Polres Tanjau Barat, untuk titik-titik yang daerah rawan laka. Kami sudah beberapa kali menghimbau dan juga menempatkan rambu hati-hati di beberapa black spot ataupun teman-teman perkecelakaan, mohon kepada para pengguna jalan untuk lebih hati-hati. Mungkin mengurangi kecepatan, ataupun kalau memang tidak memungkinkan, tidak usah mendulih-mendulih kendaraan yang ada di depannya untuk lebih keselamatan bersama. Lebih lanjut, AKP Rita menambahkan, Polres Tanjau Barat juga rutin hunting razia kendaraan. Sesaran utama pengendaraan yang tidak memakai helm, tidak memiliki sim, dan kendaraan yang tidak sesuai standar. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.